Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Azmiyatul Husna dalam kabar madrasah yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar madrasah Sanawiyah Negeri Empat Tabalong, Kalimantan Selatan MTSN Empat Tabalong melaksanakan ujian madrasah melalui e-learning madrasah Berikut liputannya Madrasah Sanawiyah Negeri Empat Tabalong melaksanakan ujian madrasah melalui e-learning pada hari Senin 29 Maret 2021 Ujian madrasah MTSN Empat Tabalong digelas secara online via fitur CBT e-learning madrasah dan diikuti seluruh siswa kelas 9 yang berjumlah 313 orang dari tanggal 29 Maret hingga tanggal 5 April 2021 Pelaksanaan ujian madrasah dilaksanakan secara online di rumah masing-masing siswa dan siswa diwajibkan menyiapkan segala keperluan secara mandiri seperti laptop, HP dan alat tulis hingga jaringan Wi-Fi dan waktunya yang diperlukan 2 jam untuk setiap mata ujian Sesi pertama dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 Sesi kedua dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 Sesi ketiga dimulai dari pukul 13 sampai dengan pukul 15 Dan sesi keempat dimulai dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 Wita Ada pun untuk soal yang diterima siswa merupakan soal yang dibuat guru MTSN Empat Tabalong sesuai mata pelajaran yang diampu Ketua Panitia Ujian Madrasah MTSN Empat Tabalong Desi Maisharah dalam keterangannya menyampaikan Ujian Madrasah hari pertama dan kedua berjalan lancar mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, dan FIKI Desi menambahkan ujian madrasah menggunakan e-learning tidak jauh berbeda dengan pembelajaran online seperti biasanya yaitu siswa login di e-learning madrasah dengan NISN dan password kemudian memilih kelas ujian sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan lalu memilih tugas kelas dan memilih soal UM lalu memasukkan token ujian yang selanjutnya baru mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan Ujian Madrasah tahun pelajaran 2020-2021 Alhamdulillah sudah selesai berjalan dengan lancar tanpa ada kendala Ujian Madrasah kemarin dimulai dengan praktek anak-anak kemudian disusul dengan ujian tertulis Nah untuk mata pelajaran hari pertama ujian tertulisnya kemarin yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN dilanjutkan dengan ujian hari kedua yaitu mata pelajaran Matematika dan FIKI Ujian madrasah kali ini dilaksanakan secara online yaitu melewati metode e-learning dimana siswa login dengan menggunakan NASN dan password kemudian mereka memilih kelas ujian sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan setelah mereka masuk kemudian mereka bisa memilih soal ujian madrasahnya apa untuk hari itu dan memasukkan tokennya setelah itu mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar madrasah hari ini saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bersih, sehat, dan agamis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton